Atas arahan Panglima TNI dan Kasau, Puspun TNI sudah melanjutkan, mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan. Menkopal hukam Mahfud MD menjelaskan alasan yang mendasari Kabasarnas Marstia Henry Alviandi tidak diproses di peradilan umum, melainkan di peradilan militer. Didampingi 4 Jenderal Bintang 4, Mahfud menyebut alasannya dikarenakan Undang-Undang Peradilan Militer belum direvisi. Keempat Jenderal tersebut adalah Panglima TNI Laksamana Yudho Margono, serta ketiga Kepala Staff yaitu KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman, KSAU Mersekal Fajar Prasetyo, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali. Mahfud menjelaskan kronologi aturannya. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur segala tindak pidana yang dilakukan anggota militer harus diadili oleh peradilan militer. Kemudian, terbit Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 mengamanatkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum maka diadili oleh peradilan umum. Sedangkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer maka diadili oleh peradilan militer. Meski begitu, ada satu hal yang membuat anggota TNI saat ini belum bisa diadili di peradilan umum meski dia melakukan tindak pidana umum. Satu hal itu adalah belum adanya revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Alhasil, anggota TNI termasuk Kepala Basarnas Marsdiah Henry L. Fiandi tetap diproses di peradilan militer meski dia disangkakan melakukan tindak pidana non-militer. Mahfud MD tak mempermasalahkan hal ini. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Ya sudah, Alhamdulillah, Basarnas itu sudah diselesaikan dengan baik, sudah sesuai dengan hukum. Karena, begini menurut Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Undang-Undang nomor 31 tahun 1997. Memang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI itu memang dilakukan oleh peradilan militer dalam seluruh jenis tindak pidana. Tapi kemudian, pada tahun 2004 ada Undang-Undang TNI, yaitu Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Di situ diatur bahwa untuk tindak pidana militer yang bersifat tindak pidana umum, untuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana yang bersifat umum, itu diadili oleh peradilan umum. Yang bersifat tindak pidana militer, diadili oleh peradilan militer. Tetapi, itu ada aturan di dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang tersebut, di mana disebutkan, sebelum ada Undang-Undang Peradilan Militer yang baru, yang menggantikan atau menyempurnakan Undang-Undang nomor 31 tahun 1997, itu masih dilakukan oleh peradilan militer. Jadi, sudah tidak ada masalah, tinggal masalah koordinasi. Dan koordinasi sudah dilakukan, tadi malam, atas arahan Panglima TNI dan Kasau, Puspun TNI sudah melanjutkan, mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan, dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadili, ini biasanya lebih steril dari intervensi politik. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Oleh sebab itu, kita percayakan ini kepada peradilan militer, dan kita semua akan mengawalnya dari luar.